Shhh shhh Hahaha Halya 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 Setelah tadi aku posting Instagram Kita mau ngomongin apa ya hari ini Jadi aku bakalan ngomongin Tentang Gimana caranya Aku ketemu sama cowok-cowok Disini Tentang 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 Keditang Keditang Keditan Keditang Padawaj Jangan lupa Padawaj Keditang Jadi, pas pertama kali tinggal di Korea, itu beda banget waktu aku ketemu sama cowok Korea yang ada di Indonesia. Kalau misalnya cara ketemu cowok-cowok Korea yang ada di Indonesia, pasti tentunya deket sama orang-orang Korea yang ada di Indonesia. Nanti ketemu cowok-cowok yang ada di Indonesia, cuman yang di Indonesia aku gak begitu gencar banget ya, gak deketin cowok-cowok Korea di Indonesia, udah males. Jadi, pas aku di Korea, aku tuh sering banget ke tempat kayak perkumpulan-perkumpulan internasional gitu, kayak di Busan ada language case gitu. Selain itu, aku juga sering main social media. Salah satunya social medianya itu adalah Tinder. Jadi, pas lagi di Tinder, aku ketemu sama dia. Jadi, sebelum ketemu sama dia di Tinder itu, aku ketemu banyak cowok. Banyak banget cowok. Sampai kayak misalnya seminggu tuh aku bisa janjian ngedate bisa sampai tiga cowok yang berbeda. Ya, kan pada awalnya aku gak mikir mereka buat pacar kayak gitu sih sebenernya. Cuman kayak buat temen gitu loh. Jadi, kenapa sih lancar banget bahasa Korea atau gimana-gimana ya? Kayak, karena kan mereka sama aku ini jadi ketemu gitu. Yuk, gogiro gajah. Gogiro gajah. Gajah. Vitamin C. Ya, kok tindangin sih. Ya, kok tindangin sih. Ya, juta. Pokoknya, kalo misalnya ke Korea, kalian bisa datang ke Busan. Buat ketemu pantai seperti ini. Cantik banget kan? Dan di sana, si Mas E lagi ngapain? Gatau lagi ngapain. Jadi, tadi tuh hujan di sini. Pokoknya, di sini tuh kayak banyak burung-burung kayak gitu loh. Burung, burung. Jadi, seru banget buat kalian yang pengen wisata pantai, kalian bisa ke banyak kota. Salah satunya ke Busan. Oke, itu udah dua tips dari aku. Terus, selain itu. Gimana sih cara dapet pacar Korea itu? Yang ketiga adalah Sogeting. Jadi, kalo misalnya kalian punya temen-temen orang Korea. Cewek-cewek kayak gitu. Biasanya mereka mau ngenalin nih. Eh, kamu mau enggak? Ketemuan sama si ini, ketemuan sama si ini. Aku juga pernah tuh Sogeting. Cuman Sogeting kayak gitu tuh. Menurut aku. Enggak deh. Soalnya, kadang-kadang tipe orang beda. Jadi gini misalnya. Kalo kata temen aku, cowoknya ganteng gitu kan. Terus, pas aku ketemu tuh kayak. Serius, lu ini ganteng menurut lu? Gitu. Hello. Ini tuh kayak. Enggak banget bagi gua. Gitu. Cuman. Kalo misalnya. Jadi kayak gimana ya. Yang namanya standar keganteng kan beda ya. Jadi kalo misalnya kata aku ganteng. Kadang-kadang temen aku biasa aja. Gitu. Terus juga kan. Kalo cowok itu gak cuman diliat dari. Kayak. Apa sih namanya. Fisiknya aja. Gitu loh. Kadang-kadang. Misalnya ganteng nih. Tapi. Sering banget ya dulu ya. Aku ketemu sama cowok-cowok gitu. Terus ganteng. Cuman aneh. Aneh lah. Ilfil kayak gitu. Jadi kayak. Enggak deh. Enggak. Gitu. Selain itu. Buat dapetin. Cowor ya. Ada. Adalah. Datang. Ke. Club. Jadi. Kalo misalnya. Kalian datang ke bar. Ke club. Biasanya. Orang udah pada banyak yang nyeleneh. Banyak yang mabok. Terus kayak mereka tuh. Jadi kalo misalnya di Korea. Kalo misalnya mereka mabok. Mereka tuh lebih bisa. Cinhai gitu loh. Cinhai tuh kayak. Lebih bisa deket gitu loh. Lebih bisa berteman gitu. Jadi. Jadi. Cowok-cowoknya. Jadi udah gak jaim-jaiman. Begitu. Begitu. Itu adalah cara nomor empat. Ya enggak? Ya enggak? Ayo. Kita lari lagi. Hahaha. 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 Guuf haha. Hahaha… Ahahaha. Mㅎㅎeah! M M Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton